assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam natani tenak tetap semangat dan optimis oke terima kasih teman-teman yang selalu menyimak channel ini semoga dalam keadaan sehat walafiat tenaknya tambah lancar dan sukses dan bagi teman-teman yang sedang mengalami kendala semoga cepat terselesaikan dan menjadi pembelajaran untuk tenak kedepannya oke jangan lupa like, subscribe dan komen ya banyak-banyaknya tetap semangat berkarya memberikan konten-konten yang bermanfaat di dunia tenak kelinci pada Oh khususnya nah kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara kelinci Heila dengan kelinci Heikol nah untuk kelinci Heila sendiri saat ini memang sedang menjadi primadona di kalangan para peternak khususnya di Indonesia malah bahkan sampai kemarin ke Filipina, Malaysia karena memang kelinci Heila memiliki kegulat-kegulan dari segi pertumbuhan dari segi produktivitas yang sangat bagus kelinci Heila sendiri di Indonesia disebarluaskan melalui balitnak jadi balitnak ambil dari Cina kalau kelinci Heikol sama juga awalnya dari balitnak cuma dari Perancis nah dari kedua kelinci ini ini sebenarnya memiliki perbedaan dari segi fisik juga kalau untuk kelinci Heila itu seringnya identik kalau musim dingin ini keluar marking nah ini marking-markingnya di nose, di hidung, di kaki di telinga dan juga di ekor nah kalau untuk kelinci Heikol tidak ada markingnya untuk ciri fisiknya memang kelinci Heila dan Heikol ini bulunya cenderung lebih panjang dan lebih kasar daripada jenis New Zealand White ataupun California nah makanya harus kita bisa ya membedakannya karena ada juga Heila-Heila yang memang putih polos tidak selalu ada marking seperti ini jadi kita bisa membedakan dari mana fisiknya kalau untuk Heikol kelinci Heila kalau untuk Heikol panjang daripada kelinci Heila nah dari bentuk karena sama-sama bulunya rada kasar kita bisa membedakan teksturnya ya untuk di Heila itu lebih lembut beda dengan yang di Heikol memang ini seperti ini karakternya di kelinci Heikol dan untuk dari boditipnya ini jadi ini boditipnya kelinci Heila lebih pendek daripada kelinci Heikol kelinci Heikol lebih panjang ya bahkan kalau sudah dewasa lebih ketahuan lagi perbedaannya dari telinga dari bulu dan dari bentuk panjangnya yang paling gampang misalnya teman-teman mau membeli belilah di peternak yang benar-benar sudah mempunyai nama ataupun dia benar-benar berdedikasi di kelinci jangan asal membeli ke penjualnya takutnya kita ketipu istilahnya memang untuk sama-sama Heikol dan Heila ini kelinci bedeking jadi teman-teman yang mau mencoba bisa mencoba dua jenis ini dibandingkan di kandang dengan perawatan yang sama dan pakan yang sama hasilnya bagus yang mana nah itu bisa ntar menjadi acuan kelinci apa yang paling bagus di kandang teman-teman oke seperti itu ya sudah agak paham ya jadi ini kelinci Heila ini kelinci Heikol nah untuk kelinci Heila bulunya agak halus daripada kelinci Heikol memang kalah halus dengan New Zealand cuman bisa di bedakan ya ini kelinci Heikol kelingannya juga lebih besar ya seringnya lebih besar kalau kelinci Heila lebih kecil daripada yang kelinci Heikol oke seperti itu ya teman-teman jadi kalau untuk mencari kelinci Heila atau Heikol bisa membedakan jenisnya agar tidak tertipu dan bernaknya tambah berhasil dan sukses terima kasih yang sudah menyimak jangan lupa lihat subscribe dan komen ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam lantai tenag tetap semua dan optimis selamat menikmati terima kasih selamat menikmati